Intro Bakal calon presiden dari koalisi perubahan Anies Rashid Baswedan pada Sabtu 7 Oktober 2023 menemui wakil presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Selain bersilaturahmi, mantan gubernur RKI Jakarta ini juga meminta masukan terkait isu kebangsaan hingga perekonomian Menurut Anies, pengalaman JK tiga kali mengikuti pilpres bisa jadi referensi menghadapi pemilihan presiden mendatang Ya tadi kita sarapan sama-sama, kemudian kita diskusi Seperti yang saya sampaikan, berbicara masalah kebangsaan Meskipun kita bicara masalah kebangsaan itu mulai dari soal perekonomian Kemudian persoalan ketimpangan, bagaimana menjaga kemandirian Jadi diskusi panjang termasuk juga pengalaman-pengalaman ketika Pak JK mengikuti pemilu, pilpres yang tadi boleh sampaikan sudah tiga kali Jadi diskusinya kebanyak hal dan selesai itu saya dapat oleh-oleh multivitamin Jadi dapat multivitamin ini mudah-mudahan jadi tambahan suplemen buat perjalanan Sementara itu, Yusuf Kala melontarkan pujian kepada Anies lantaran punya rekam jejak yang baik JK menegaskan ada hal-hal mendetail yang dibicarakannya dengan Anies Salah satunya terkait besarnya pengaruh negara asing pada Indonesia Bagaimana kita hindari pengaruh-pengaruh dari luar terlalu besar Pengaruh di sini terlalu besar Jangan Walaupun kita kasih begitu saja contohnya Bagaimana Dimana-mana tempat kita sudah dikelilingi oleh situasi seperti itu Dan itu perjuangan dan itu akan ditangani oleh persediaan yang akan datang Saya objektif saja Tapi suatu track record, suatu pengalaman, suatu leadership, suatu kejerdasan Yang mimpin bisa untuk dibaksa Safari politik akhir pekan tak hanya dilakukan Anies Baswedan Ditemani Putra Bungsu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono Edi Baskoro Yudhoyono Bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menghadiri acara pendeklarasian dukungan Yang digelar sukarelawan gerakan setia Prabowo Di Hotel Kartika Chandra Jakarta Selatan Dalam acara ini Prabowo juga memaparkan visi dan misi menghadapi kontestasi Pilpres 2024 Harus ada yang bersedia untuk dijadikan pembawa bendera Harus ada yang bersedia untuk memimpin perbaikan kehidupan bangsa Dan untuk itu saya menyatakan saya siap menjadi seperti itu Agenda politik tak hanya dilakukan oleh bakal Capres yang akan berkontestasi di Pilpres mendatang Namun juga oleh Presiden Joko Widodo dan Putra Bungsunya Yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia KS Sangpang Arap Di acara konsolidasi jaringan sukarelawan alap-alap di Sentul Bogor pada Sabtu ini Presiden Joko Widodo berpesan pada sukarelawan agar tak salah pilih pemimpin di pemilu mendatang Sukarelawan diminta memilih pemimpin yang punya nyali Adanya perang, adanya perubahan iklim, adanya krisis pangan Diputuhkan pemimpin yang memiliki keberanian Diputuhkan pemimpin yang memiliki nyali Jangan digertak negara lain sudah langsung ciut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.